Sebuah minibus ludes terbakar di ruas jalan tol Jor dalam kota Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga terbakarnya kendaraan ronda 4 tersebut akibat hubungan arus pendek listrik yang menimbulkan api di bagian mesin. Komaran api langsung meludeskan mobil minibus yang tengah melaju di ruas jalan tol Jor dalam kota Cilandak, Jakarta Selatan. Api dengan cepat melahap badan mobil. Tepat tugas yang datang ke lokasi berupaya menghadamkan api dengan mengarahkan dua mobil pemadam kebakaran. Mobil tersebut tengah melaju dari jalan ampera menuju punok indah. Lalu mobil mengalami mati mesin dan mengeluarkan api. Penyebabnya diruga karena kota Cilandak listrik. Jadi kendaraan mengalami trouble dan dibuka kapasitas dan langsung mengeluarkan perjalanan api. Ini Pak, kendala pada saat proses pemadaman ini bagaimana Pak? Jadi ketika kita dapat info kebakaran, langsung menghubungi pemadam kebakaran sekitar Pak Mawati, lanjut dibantu oleh tanki air milik pengolah tol utama karya Jor Es, langsung bisa dipadamkan apinya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ruas jalan tol yang mengarah ke pondok indah macet cukup panjang. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Senyepati melaporkan. Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan bis dan dua mobil terjadi di Sumber Lawang, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, Kamis pagi. Akibatnya satu orang meninggal dunia dan sepuluh lainnya dilarikan ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.